Kita beralih ke informasi selanjutnya, Spallover. Libur jeda internasional sangat dimanfaatkan oleh salah satu klub Liga 1 Indonesia, Persebaya Surabaya, untuk meningkatkan kerjasama pemain. Belum maksimalnya lini depan menjadi bahan yang terus dievaluasi, terutama ketajaban penyerang Flavio Silva yang masih mandul di tiga laga. Kompetisi Liga 1 yang baru berjalan tiga pekan, terpaksa harus diliburkan di lebih dari dua minggu karena adanya laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Libur kompetisi ini dimaafakan Persebaya Surabaya untuk meningkatkan kerjasama pemain. Selain itu, belum maksimalnya kinerja lini serang bajul ijo menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki. Dalam tiga laga, penyerang Persebaya yang dihuni pemain berkualitas hanya mampu mencetak tiga gol. Dua gol di antaranya dicetak melalui tendangan penalti. Tim pelatih juga terus memberikan masukan dan mengasah ketajaman striker Flavio Silva yang belum mampu mencetak gol. Meski begitu, striker asal Portugal ini sudah bermain bagus dan hanya tinggal menunggu waktu saja. Ada pips untuk Flavio? Ya, saya berbicara dengan Flavio. Saya beritahu dia untuk menikmati YouTube saya, tapi saya tidak mencetak. Tapi ya, itu striker. Sebagai contoh, Mbappé, Real Madrid. Tiga lagu, tidak ada gol. Ini adalah striker. Dia mempunyai kepercayaan. Saya selalu bercakap dengan dia, beri dia tips. Saat masih membela Persi Kediri, Flavio Silva bermain cemerlang dengan mencetak 23 gol. Berkat penampilan yang dipersi Kediri musim lalu, membuat persebaya Surabaya menantangkan striker berusia 28 tahun ini, musim ini.